halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ala indah nah kali ini aku mau buat tutorial cara mendownload berkas atau dokumen di google classroom caranya bagaimana ayo simak langkah-langkah berikut jangan lupa untuk like comment subscribe serta share ke teman-teman kalian langsung aja ya kita buka dulu browser kalian bisa buka browser apa aja saya memakai Google Chrome ya kalian bisa ketikan langsung Google Classroom atau bisa langsung ke link ini ya classroom.google.com nah ini dia berhubung aku mengikuti kursus bahasa Turki jadi si guru ini mengirimkan email untuk mengakses kelas tersebut nah ini aku sudah masuk karena aku sudah memiliki akses nah disini sini ada berbagai macam materi yang diberikan oleh guru nah contohnya sini disini ya aku mau buka yang materi tiga list course Turki memposting materi baru tiga hafta nah disini ada materi-materi tersebut nah ini disini mau di download nah disini materinya dalam bentuk audio dan PDF nah cara downloadnya bagaimana contohnya ini aku mau klik yang materi dalam PDF ya nah disini terlihat materi-materinya cara downloadnya bagaimana yaitu dengan cara mengklik ikon printer atau ada tulisan cetak ini gambar ikon printer nah selanjutnya sudah diklik printer tadi lalu ada pilihan download dan printer ya maka kalian pilih yang ada ikon panah bawah yang panahnya ke arah bawah atau ada tulisan download nah disini sudah di download ya disini sudah menampilkan dan kita boleh meng-save nya terserah kalian mau meng-save apa aku mau ganti tulisannya itu dengan materi tiga ya kalian simpan dengan cara klik save jangan lupa ya kalian jangan lupa untuk mengetahui lokasi si downloadan ini ada dimana kalian harus tahu itu itu dengan cara show in folder jika kalian tidak mengetahui lokasi tersebut nah ternyata lokasinya yaitu ada di PC itu ada di local disk ya user hp dan download ini tuh deh nah boleh kalian pindahkan dulu ke tempat lain misalnya kalian mau bikin folder dulu folder baru supaya mudah misalnya disini ini kalian namakan terserah apa saya bikin nah kalian bisa menggunakan shortcut yaitu ctrl V atau bisa dengan klik kanan lalu paste lalu lanjut lagi kita mendownload yang audio kita klik aja ya yang audio nah ini tampilan awalnya seperti ini gimana cara downloadnya yaitu dengan cara klik yang ada titik tiga di sebelah kanan di paling pojok kanan ya di sini bukan di sini tapi di sini kemudian klik buka di jendela baru nah lalu muncul ada icon tanda panah bawah nih yang ini ya klik di download nah ini sedang mendownload jangan lupa kalian juga harus tahu lokasinya dimana jika kalian tidak tahu maka kalian klik aja show in folder nah ini dia kalian bisa meng-cut atau meng-copy terserah kalian lalu pindahkan ke dalam folder folder yang kalian ingin letakkan nah di sini jadi cukup sekian video tutorial kali ini jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe serta share ke teman-teman kalian jika ada pertanyaan atau ada saran kalian bisa tulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dadah bye bye bye